Biasanya tuh, Mbak tuh bisa cuek gitu ya, bisa tetap jadi diri sendiri. Nah ini lagi gak bisa nih, karena mempertimbangkan orang lain juga nih. Lagi ke distrik sama yang lain kali. Ke distrik sama yang lain. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, dalam Get In Touch. Kali ini saya bersama cewek cantik, seorang personal trainer di daerah Meruya. Disebutin ya. Iya dong. Terima kasih loh waktunya loh ya. Sama-sama Kak. Oke Mbak, ini dikocok aja, gak usah bayangin apa-apa, kita cari tahu. Gimana nih, apa yang sedang bikin beliau galau, atau yang sedang lagi dipikirin, kita cari tahu lewat arot. Oke, dikocok aja. Dikocok aja ya? Iya. Udah, lagi? Terserah, senyamannya aja. Sebabannya main poker nih, kayaknya. Ancar loh. Aku ini, ya ampun. Ancar loh. Oke. Oke, mbak. Sudah, kita cari tahu. Ambil satu dulu. Dua satu, ya. Ikutin aja MG-nya. Oke. Wuh. Ada judgment. Apa tuh? Aku suka penasaran nih. Kayak gini, 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 gini. Di sini judgment gini, mungkin ini termasuk karaktermu ya. Mbak itu termasuk yang gak gampang buat deket sama orang, dari kadang ngeliat dari first impression. Ya, benar nih. Jadi, kalau misalnya, misalnya ngerasa kayak, uh, ini orang kok begini, begini, begini. Udah lah, mendingan, karena udah belum apa, udah gak serak, yang susah tuh buat deket, gitu. Mendingan, nah yaudah deh, gitu. Tapi kalau begitu first impression-nya dapet, lah dirimu juga bisa yang ini, gitu. Bisa yang klik banget, bisa yang langsung ini, gitu. Bisa yang langsung akrab, gitu. Tuh, ini nampak nge-just, ternyata. Coba ambil satu lagi, kok bener ya. Enggak bisa gitu sih. Karena kalau tarot itu terdiri, ini, mbak. Bawa sadar ya, main. Jadi, energi semua, gitu ya. Nah, kita cari tahu nih. Apa lagi tuh? As of cup. Ini urusannya sama feeling. Jadi, gini. Bisa jadi ada hal yang bikin dirimu bundah, gitu ya. Bundah di sini itu lebih ke galau. Lebih ke antara apa yang di sini, sama yang di sinimu tuh lagi gak sinkron. Lagi yang ini maunya begitu, tapi secara ini kok kayaknya feelingnya begini, gitu. Iya sih. Gitu? Iya. Oke. Tidak ada yang fail. Coba ambil satu lagi. Aduh, kalau kau buka sepunya gimana nih di sini? Ambil satu lagi. Coba, yang ini coba. Oke. Ada Prince of One. Gini. Ini cenderungnya bukan lebih ke sesuatu, tapi lebih ke seseorang nih. Apa tuh? Apa tuh? Lebih ke seseorang. Maksudnya gini. Mungkin dulu deket, terus sekarang gak jelas. Mungkin dulu banyak rencana gitu ya, tapi terus kesini-kesini jadi istilahnya kayak tadi loh, balik lagi. Antara yang dirimu pikirin sama yang dirimu ngerasa ini lagi gak ini nih, gak sinkron. Nah, ini hubungannya juga tadi, cenderungnya ini melibatkan orang lain soalnya. Jadi kayak bisa dibilang kayak dirimu, cenderungnya biasanya tuh gak tuh bisa cuek gitu ya, bisa tetap jadi diri sendiri. Nah, ini lagi gak bisa nih, karena mempertimbangkan orang lain juga nih. Kembali ke distrik sama yang lain kali. Yang distrik sama yang lain. Tuh. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyainya gak lebih spesifik? Iya. Gimana? Yang awal dulu ya, yang aku. Apa namanya? Gak gampang. Tiba-tiba kepikiran gak? Iya, emang gitu. Dan itu berpengaruh ke... Ke kerjaan. Iya, ke pertemanan, ke kerjaan semua. Bahkan cari pasangan. Karena aku kalau udah gak suka sama, gimana? Bukan gak suka ya? Gak serang aja, padahal dia suka aja. Pas pertama ketemu, bukan sama pasangan aja, maksudnya kayak sama temen aja. Kayak sekarang nih, di tempat kerja aku yang baru kan, aku baru dipindahin ke cabangnya ini kan. Terus kalau misalnya feelingnya aku gak ngasih nih, kayaknya nih, orang ini gak baik buat aku. Udah, aku mendingan gak tanya sekalian. Daripada aku harus... Padahal mungkin orang itu bingung juga ya, ini kenapa nih? Gitu ya, orang-orang gue biasa aja. Biasa aja. Oke, oke. Kayak gitu. Sama dalam hal memilih pasangan juga. Kalau misalkan kayak akunya udah dari awal, udah kayaknya enggak deh. Udah, aku gak kayak orang lain kayak, coba dulu ah gitu. Kalau aku enggak, kalau enggak, enggak dari awal. Boleh liat tangan enggak? Boleh. Kiri. Yang kiri ini, ada tandanya. Kata mama aku boros katanya kalau ada, apa namanya, saya lalat di sini. Gini, jadi kalau di tangan nih, garis utama itu ada tiga mbak. Satu, dua, tiga. Garis hati, garis kepala, garis kehidupan. Nah, unik nih garis hatinya. Gimana tersebut? Satu, tapi ada lagi nih. Jadi apa? Dirimu tuh cenderung yang keras. Keras. Keras hati, maksudnya keras hati tuh gini. Tadi, kalau udah punya prinsip, ah meskipun itu orang, yaudah, ah gitu. Jadi cenderung ya, kalau punya pasangan, agak susah kalau pasangannya juga dominan. Karena dirimu biasa dominan. Biasa yang mandiri. Biasa yang gak gampang bergantung sama orang. Jadi semua-semua tuh dikerjain sendiri. Sama dirimu. Kumbiasi. Aduh, kebuka semua di sini. Gitu, gitu. Jadi, maksudnya gini. Nah, gak usah khawatir memang ada garis jodohnya. Tapi memang kalau bisa dilihat gak terlalu banyak nih. Maksudnya apa? Mbak itu cukup pilih-pilih. Hati-hati banget. Yang gak gampang. Tadi, yang mbak bilang tadi. Gak apa-apa lah, jalanin aja kok dia langsung sama gue. Gak gitu, gitu. Pokoknya kalau dirimu gak seret. Enggak, meskipun lajurnya kayak apa, gantengnya kayak apa, tetep aja lempeng. Tapi at the end aku gini, misalkan ketemu yang baik nih. Maksudnya yang baik ngejar aku. Enggak nih, aku gak seret. Tapi tetep yang kepilihnya yang gak baik gitu. Kayak selalu kayak gitu terus. Tetep kepilihnya yang gak baik. Nah, kenapa? Karena gini, ambil satu lagi. Ambil satu lagi. Kenapa bisa kepilihnya yang baik. Kenapa, kak? Coba-coba. Gini. Satu, dirimu berusaha untuk realistis. Cakep maksudnya ya, berusaha untuk realistis. Karena kan orang, tadi nih, dirimu itu termasuk yang sosok yang mandiri, yang apapun tadi, semua-semua dikerjaikan sendiri gitu ya. Dan saat dirimu melihat, ini orang kok kekeh ya. Ini orang kok penasarannya tinggi ya. Padahal tadi, disini mungkin dirimu gak terlalu seret gitu ya. Kenapa akhirnya jadi iya? Karena tadi berusaha realistis. Gila ya, dia udah bela-belain nih. Deketin, dia udah begini nih. Akhirnya, yaudah deh gitu. Yaudah deh, disini sebenarnya tadi berusaha realistis untuk Ya, emang gue tuh udah umur kegini. Emang gue perlu teman. Emang gue gitu. Dengan segala pertimbangan. Nyambung lagi tuh tadi yang di awal saya sempet Sony. Kadang antara disini sama disini gak sinkron. Gitu. Nah, terus kenapa mesti kok dapetnya istilahnya ya gitu ya. Kok yang kurang baik gitu kayak ini. Karena dirimu, nih, lihat. Seringnya berpikiran yang gak-ngak. Seringnya berpikiran yang negatif. Ya, gak. Ini jangan-jangan nanti dia begini nih. Gue takut nih. Jangan-jangan nanti. Kok akan begini? Secara gak langsung. Bawa sadar yang main. Karena segala sesuatu tuh energi. Jadi, saat mbak mikir sesuatu yang sebenarnya gak mau itu kejadian. Tapi sering dipikirin. Jadi kejadian. Jadi kejadian. Jadi, mesti gimana? Ini, adjustment disini sebenarnya gak bukan soal benar atau salah ya. Tapi tadi memang ikutin feeling. Kok kayaknya gue gak suka? Ikutin aja dengan feeling itu. Gitu. Nah, kedua. Usahakan untuk jaga nih mindset. Jaga pikiran. Untuk, oke, ini gue bisa dapet yang baik, yang lebih tanggung jawab, yang perhatian. Apapun. Apapun yang emang bener-bener mbak inginkan. Bukan ketakutan. Ketakutan-ketakutan tadi gitu. Jadi secara gak langsung jadi kayak ngebandingin yang lu. Dulu gue pernah begini. Aduh, jangan sam. Jadi keulang lagi loh, Kak. Iya, karena ketakutannya gede. Tadi, sorry. Nih. Iya, iya. Disininya dikit nih. Kenapa? Dirimu tuh hati-hati banget. Tapi sakit hati-hati, mikirnya, takutan-ketakutan. Nih, ntar jangan-jangan kayak kemarin. Ntar jangan-jangan gue digituin lagi. Ntar, nah. Bahwa sadar gak tahu kalau itu sebenarnya sesuatu yang tidak dirimu inginkan. Tapi karena masuk ke bawah sadar, dipikirin terus-terusan. Itu yang tidak jadi ya. Gitu ceritanya. Oke. Oke. Boleh minum ya, Kak? Nah, terus abis gitu. Karena aku suka mikir kayak gini. Aku kurang apa ya gitu. Aku sebagai perempuan di zaman sekarang itu aku gak pernah loh, Kak. Kayak menuntut pasangan aku. Nadi, dirimu tuh mah diri banget. Iya. Dirimu mah diri banget. Iya. Tapi serba salah, Kak. Sekarang misalkan ya, banyak nih cowok-cowok yang iya manja banget. Katanya apa-apa, minta pacar, apa-apa minta pacar. Terus, aku tuh disini memposisikan sebagai kalau misalkan cowok. Kalau masih pacaran, aku gak bergantung sama pacar aku. Karena ya dia bukan suami. Nanti kalau udah suami baru gitu. Nah, kalau aku kayak gitu. Tapi, dengan kesikap pengertian aku deh kayak gitu ya, mungkin dia juga punya, misalkan ini kalau cewek jaman sekarang kan minta ayam dong pengen skincare, masa sih gak dibeliin. Nah, kalau aku gak bisa gitu kan. Malu. Pertama, malu minta. Kedua, takutnya pacar aku juga punya tanggung jawab yang lain. Misalkan harus ngasih ke orang tuanya, harus ngasih ke adiknya atau apa-apa segala macem gitu. Udah, uang kamu, uang kamu gitu. Cuman, cowok digituin juga gak mikir. Tetep aja gitu kan, malah. Malah seenaknya kadangnya. Oke. Terus, yang mau diiniin, gue mesti gimana gitu? Iya, aku mesti gimana gitu. Maksudnya, apakah aku harus minta? Aku juga gak pernah minta gitu masalahnya. Itu bukan tipenmu. Coba kita lihat. Dibilang terlalu mandiri, terus aku tulis gimana dong? Nah, itu dirimu memang punya gini. Balik lagi ya. Sebenarnya, saya sih melihatnya lagi. Dirimu tuh bukan banget, bukan orang yang matre. Sebenarnya gitu deh, bahasa cepatnya. Cuman memang realistis. Maksudnya gimana gini? Satu, dirimu ngerasa masih bisa mencukupi diri sendiri. Kenapa? Karena mbak itu sudah terbiasa untuk menghasilkan. Sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu. Dan tadi loh, mencukupi diri sendiri. Dan gak cuma diri sendiri sih. Saya melihatnya dirimu cukup ini gitu. Cukup menjadi, ya bukan tulang punggung sih. Tapi memang cukup yang berpengaruh besar gitu ya di keluarga. Nah, ini yang bikin dirimu juga berpikiran kayak, kalau gue bisa memenuhi semua-semua sendiri, ngapain gue perlu pasangan? Ngapain gue mesti minta? Nah, kebiasaan seperti itu, apakah benar atau enggak, itu balik lagi ya. Balik lagi. Karena memang sudah terbiasa, sudah terpupung untuk, oke gue perlu ini, gue punya, ya gue yang beli gitu. Gue perlu ini, gue gak minta. Banyak kesadaran. Nah, saat dirimu sudah bersikap seperti ini, sebenarnya tergantung dari pasangan itu sendiri. Benar sih, kadang gini, kebanyakan perempuan nih, tentu diem aja sih, berharap pasangannya ngerti. Nah, masalahnya adalah, tidak semua pasangan punya kesadaran, tidak semua pasangan punya empati, kalau tidak diomongin gitu. Coba bayangin pasanganmu, terus ambil dua. Dua nih, terus, ya bayangin, bayangin pasangannya, sambil dua. Nah, kan? Nah, gini, ini ada itu pentacle, ada gila-gila. Kalau ngelihat dari sini, dia juga punya perasaan yang cukup besar sama dirimu. Jadi kalau dibilang, ya sayang gak sih sebenarnya gitu ya? Dia sayang, dia paham-paham. Hanya, secara finansial, aku gak bilang dia belum stabil, tapi dia punya prioritas memang, gitu. Gue mesti ini, mesti ini, mesti ini. Nah, dan dia tipikal yang gak bisa kalau pasangannya diem aja. Harus ngomong gitu? Harus ngomong, gitu. Meskipun tadi, aduh gue gengsi, karena dirimu juga gengsi ya. Lebih ke mau sih, karena gak biasa. Lebih ke, iya, lebih ke gengsi di sini. Ngapain sih gini, gue minta, gue ngomong, gitu loh. Gue jalan aja, gue beli aja, gitu. Tapi di sini gini, aku melihatnya, kalau dia itu perlu sekali-sekali. Diminta? Diminta. Perlu sekali-sekali nunjukin kalau, eh, gue gitu, perlu ini loh. Sementara kok gak ada, gitu. Jadi, tadi malu dari gengsinya diturunin. Diturunin, karena bukan yang anytime juga, dulu dikit-dikit minta, gitu loh. Jadi, di sini, saya ngelihatnya, dari dirimu yang harus bisa lebih ngejelasin, kalau gini, gimana pasangan tahu dirimu lapar kalau dirimu gak bilang, Aduh, gue belum makan nih, kita cari makan dulu, yuk, gitu. Mbak diem dan berharap, udah jam segini, gue belum makan, mestinya ngerti. Nah, dia itu perlu dipancen, perlu diomongin secara verbal. Gak bisa diem aja nih. Oh, gitu. Gitu. Oke, jadi, coba komunikasinya gak lebih dini, karena secara feeling, dia ini kok, gitu. Dia bisa yang termasuk yang ikutin. Ikutin itu maksudnya bukan orang yang keras, bukan orang yang terlalu kaku, terlalu mau di, apa ya, maksudnya mau di, diikutin terus, gitu. Saya ngelihatnya dia cukup fleksibel, cukup ngerti dirimu, tinggal ya tadi, agak kurang peka. Kenapa kurang peka? Karena sudah terbiasa begitu. Dirimu terbiasa gak ngomong, gitu ya, karena malu. Dia terbiasa dengan harus diminta, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus diminta, gitu. Jadi, coba dikomunikasikan, supaya, gitu, tadi, karena depan ada adjustment tadi. Jadi, itu yang harus di, apa namanya, dimulai untuk berubah supaya ke depannya jauh lebih baik, gitu. Oke, sip. Demikian tadi, get in touch saya bersama Mbak Orin. Semoga bermanfaat. Yang mau nge-gym, jangan lupa ke Meruya. Nanti ikutin Instagramnya Mbak Orin, bisa latihan di Meruya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Terima kasih.